Halo, selamat datang kembali di video perkuliahan kalkulus 3. Kali ini kita akan membahas limit dan turunan fungsi bernilai vektor. Sebelumnya kita review dulu definisi limit fungsi bernilai skalar. Misalkan I adalah suatu interval buka pada R dan F adalah suatu fungsi dari I ke R. Yang dengan berkata lain F itu adalah fungsi bernilai skalar. Kemudian misalkan T0 adalah suatu unsur di I. Nah, kita katakan limit dari FT untuk T menuju T0 itu sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon besar dari 0 ada delta besar dari 0 sehingga jika jarak dari T ke T0 itu kecil dari delta, maka jarak dari FT ke L itu akan kecil dari epsilon. Nah, notasi limit T menuju T0, FT sama dengan L ini menyatakan bahwa FT itu dapat kita buat sembarang dekat ke L dengan cara membuat T cukup dekat ke T0, di mana T0-nya itu tidak sama dengan T. Atau, jarak FT ke L atau notasi ini dapat kita buat sembarang kecil dengan cara membuat jarak T ke T0 cukup kecil. Dan T0 tidak sama dengan T. Nah, sekarang pandang fungsi bernilai faktor F dari I ke R3, di mana F itu mengaitkan T ke FT yang didepresikan sebagai F1Ti ditambah F2Tj ditambah F3Tk. Ingat, I, J, K ini adalah basis standar untuk ruang R3. Berarti I itu adalah faktor 1, 0, 0, J itu faktor 0, 1, 0, K itu faktor 0, 0, 1. Nah, jika jarak FT ke L di R3, kita notasikan dengan kurung garisnya 2 gini, FT-L, dan jarak T ke T0 di R itu kita notasikan sebagai nilai mutlak dari T dikurang T0, di mana jaraknya itu besar dari 0, besar dari 0 artinya T tidak sama dengan T0. Maka jarak dari FT ke L dapat dibuat sembarang kecil dengan cara membuat jarak dari T ke T0 cukup kecil, tapi T-nya tidak sama dengan T0. Nah, sekarang kita definisikan limit fungsi bernilai faktor. Definisinya analog dengan definisi limit fungsi bernilai skalar, cuman sekarang kita punya fungsinya dari I ke R3, kalau skalar kan dia dari I ke R. Nah, kemudian karena daerah hasilnya R3, berarti kita bisa notasikan fungsinya itu dalam bentuk ini. Ini, notasi ini juga sama dengan kalau di R3 nulisnya, sama juga dengan dalam kurung F1T, F2T, F3T. Dan itu kan adalah suatu unsur di R3. Nah, kita katakan limit dari FT untuk T menuju T0 itu sama dengan L. Nah, karena L-nya di R3, tentu saja bentuknya itu dalam bentuk, kita bisa tulis dalam bentuk L1, L2, L3, di mana L1, L2, dan L3 masing-masing adalah unsur di R. Nah, kita katakan limit dari FT untuk T menuju T0 itu sama dengan L, jika untuk setiap Epsilon besar dari 0, terdapat delta besar dari 0, sehingga jika jarak dari T ke T0 terkecil dari delta, maka jarak dari FT ke L itu kecil dari Epsilon. Nah, yang ini di R3, kalau ini jarak di R. Nah, kalau jarak dari ini, kalau jarak dua buah titik di R, itu kan bisa ditulis sebagai nilai mutlak. Misalnya jarak dari T ke T0, kita notasikan sebagai nilai mutlak dari T dikurang T0. Nah, bagaimana dengan jarak dari FT ke L di R3, kalau sekarang? Atau di Rn secara umum? Nah, kalau di R3 jarak dari FT ke L itu kita notasikan sebagai karena Lnya adalah L1, L2, L3, maka jaraknya itu adalah akar dari pertama F1T dikurang L1 dikuadratkan, ditambah F2T dikurang L2 dikuadratkan, ditambah F3T dikurang L3 kuadrat. Kalau kita punya, misalkan, kalau seandainya kita ngomongnya di R2, berarti ini cuma sampai L2, maka jarak dari FT ke L itu jadinya adalah F1T dikurang F1 kuadrat, ditambah F2T dikurang L2 kuadrat. Akar dari itu. Nah, karena kita sekarang ngomongin R3, maka jarak dari FT ke L bisa kita tulis seperti ini. Kan FT-nya ini ya, FT-nya ini, nah, jaraknya itu ya ini, F1T dikurang L1 dikuadratkan, akar gitu ya, ditambah F2T dikurang L2 dikuadratkan, ditambah F3T dikurang L3 dikuadratkan. Oke, lambang T menuju T0 menyatakan bahwa T0 tetap dan T bergerak menuju T0, tapi T-nya tidak sama dengan T0. Dan juga menyatakan bahwa ada ukuran jarak dari T ke T0. Dan jarak dari T T0 itu akan semakin kecil dalam proses yang tahinga. Pokoknya dia semakin lama semakin mepet dari jarak dari T ke T0 tersebut. Nah, begitu juga dengan lambang FT menuju L, menyatakan bahwa L-nya itu tetap, dan FT-nya itu bergerak ke L seiring dengan T-nya bergerak ke T0. Dan juga ada ukuran jarak dari FT ke L, dan jarak FT ke L juga akan semakin kecil dalam proses yang tahinga. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat limit fungsi bernilai faktor. Diketahui fungsi bernilai faktor F, yaitu satu fungsi dari I ke R3, dengan FT sama dengan F1Ti ditambah F2Tj ditambah F3Tk untuk setiap T di I, dan misalkan pula T0 itu adalah suatu unsur di I. Maka yang pertama kita punya sifat bahwa limit T menuju T0 dari FT itu sama dengan L jika dan hanya jika, limit T menuju T0 dari jarak FT ke L itu sama dengan 0. Yang kedua, limit T menuju T0 dari FT sama dengan L, di mana L-nya itu adalah sama dengan L1, L2, L3, itu berlaku jika dan hanya jika limit dari T menuju T0 FIT sama dengan LI, dengan I, untuk setiap I-nya 1, 2, 3. Dan FI ini fungsi komponen dari si FT. Nah, limit fungsi bernilai faktor ini tunggal, ini sifatnya analog dengan sifat-sifat fungsi bernilai skalar ya, silakan kalian cek lagi. Jadi, karena dengan menggunakan sifat-sifat ini, kita bisa memanfaatkan info dari limit fungsi bernilai skalar untuk membuktikan atau mengerjakan soal-soal terkait fungsi bernilai faktor. Berikutnya, kalau F itu adalah fungsi bernilai faktor dengan FT sama dengan F1I ditambah F2TJ ditambah F3TK dan T0 elemen I. Kemudian, jika limit dari FT untuk T menuju T0 sama dengan L dan limit dari GT untuk setiap T menuju T0 sama dengan M, maka hasil penjumlahannya itu adalah penjumlahan limitnya. Begitu juga dengan pengurangan. Apa bedanya sih kalau yang kiri dan kanan? Kalau yang ini kan, kita jumlahkan dulu fungsinya, baru kita hitung limitnya, dan ternyata itu sama saja dengan ini bisa kita, kalau dalam aljabar ini bersifat linier. Berarti kan ini maksudnya adalah limit T menuju T0 dari FT ditambah GT itu sama dengan limit T menuju T0 dari FT ditambah limit T menuju T0 GT. Nah, limit T menuju T0 FT kan L dan limit T menuju T0 dari GT sama dengan M. Begitu juga dengan untuk pengurangan dan perkalian. Serta perkalian dengan skalar. Beda ya yang ini dengan yang ini, kalau ini kan dua buah unsur di R3 yang kita kalikan. Kalau ini dot product ya, kalau sementara yang ini adalah perkalian dengan skalar. k-nya ini ada di R dan FT kan ada di R3. Kalau yang ini di FT di R3, GT juga di R3. Ini yang kita lihat ini adalah dot product. Dot product, dot product ingat lagi, kalau kita punya FT itu adalah F1T, F2T, F3T, dan GT misalkan G1T, G2T, G3T, maka FT dikali GT itu adalah F1T dikali G1T ditambah F2T dikali G2T ditambah F3T dikali G3T. Kalau K dikali FT, KF1T ditambah KF2T ditambah KF3T dikali G3T. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kekontinian fungsi bernilai faktor. Pertama, kita review dulu definisi kekontinian fungsi bernilai skalar. Misalkan I adalah satu interval di R dan T0 suatu unsur di I dan F itu adalah suatu fungsi bernilai skalar. Kita katakan F itu continue pada T0 jika limit T menuju T0 dari FT sama dengan nilai F pada titik T0. Dan F kita katakan continue pada selang I jika F itu continue pada setiap titik di E. Nah, analog dengan definisi ini kekontinian fungsi bernilai faktor didefinisikan sebagai ini tinggal diganti aja sekarang kalau tadi F kecil dari I ke R sekarang F besar dari I ke R3 kalau ini nilai fungsinya FT sekarang kalau di fungsi bernilai faktor nilai fungsinya beruntuk seperti ini dan dikatakan continue di T0 juga analog ini F kecil, ini F besar sama ini F-nya kecil disini F-nya besar jadi analog ya definisinya oke, berikutnya adalah beberapa sifat kekontinian fungsi bernilai faktor kalau F adalah suatu fungsi bernilai faktor dan T0 suatu unsur di I maka yang pertama adalah F itu continue pada I jika hanya jika setiap fungsi komponen dari F itu continue pada I kemudian kalau F dan G continue pada I maka penjumlahannya pengurangannya perkalian dengan titik dan perkalian dengan skalar juga continue pada I dan yang ketiga kalau kita punya U itu adalah suatu fungsi real atau fungsi bernilai skalar dan limit T menuju T0 dari UT itu adalah A maka limit T menuju T0 dari FUT itu sama saja dengan nilai fungsi dari limit T menuju T0 UT dan karena limit T menuju T0 dari UT adalah A dan ini sama dengan FA nah, kita akan menggunakan teorema ini untuk merujakan beberapa soal pertama soalnya adalah hitunglah limit T menuju T0 dari fungsi ini oke, pertama kita misalkan dulu UT sebagai yang ini kita misalkan sebagai UT kemudian kita hitung nilai limitnya kalian bisa gunakan aturan logital kita peroleh bahwa limit T menuju 0 dari UT itu adalah min P kemudian kita kita misalkan FT sebagai cos TI sin TG plus TK perhatikan ya ini T di sini T T T nah, berarti yang ini dapat kita pandang sebagai FUT karena ininya UT ini UT ini UT oke, berikutnya oke, berikutnya kita hitung kita akan memanfaatkan info dari teorema yang ini bahwa kita katakan F itu continue jika hanya jika F1, F2, dan F3 itu continue berarti untuk menunjukkan F continue bisa juga dengan cara kita buktikan bahwa setiap dari FI ini yaitu F1, F2, F3 ini continue oke, berarti ini kalau kita misalkan ini adalah F1, T ini F2, T ini F3, T kita hitung bahwa ternyata limit T menuju min P dari F1, T sama dengan F1, min P dan limit T menuju min P dari F2, T sama dengan F2, min P dan limit T menuju min P dari F3, T sama dengan F3, min P karena setiap fungsi komponen dari ini continue maka menurut teorema yang ini dapat kita simpulkan bahwa si Fnya continue di min P sehingga dengan menggunakan teorema 73 yang ini dapat kita hitung bahwa limit T menuju 0 FUT itu sama dengan nilai F pada limit T menuju 0 UT dan karena limit T menuju 0 UT sama dengan min P berarti ini sama dengan F min P dan F nya tadi ini berarti tinggal disubstitusi min P jadinya adalah cos min P I tambah sin min P J tambah min P K dan jadinya ini adalah min I dikurang P K kita lanjutkan untuk contoh kedua misalkan diberikan I adalah satu interval di R yaitu I itu adalah himpunan semua unsur di R yang lebih besar dari min 1 tugasnya adalah buktikan bahwa fungsi F yang fungsi F bernilai faktor yang didefinisikan sebagai FT itu sama dengan LON 1 plus T per I sorry FT didefinisikan sebagai yang pertama adalah untuk T tidak sama dengan 0 FT didefinisikan sebagai ini dan kalau T sama dengan 0 FT didefinisikan begini tujuannya adalah buktikan bahwa si F itu continue pada I pertama kita misalkan F I untuk I 1 2 3 itu adalah suatu fungsi bernilai skalar jenis daerah asal itu adalah I dikurang 0 yang pertama F 1 T kita definisikan sebagai F 1 T itu adalah fungsi komponen bagian pertama dari FT yaitu karena daerah asalnya itu tidak memuat 0 berarti kita pilih yang ini maksudnya ya yang ini kita definisikan sebagai F 1 T ini F 2 T dan ini sebagai F 3 T nah kalian bisa cek sendiri bahwa nilai limit dari masing-masing fungsi ini untuk T menuju T0 dengan T0 nya itu adalah sembarang titik di daerah asalnya ini itu nilainya sama dengan nilai fungsi tersebut pada titik T0 maksudnya adalah kalau limit T menuju T0 dari F1 T itu sama dengan F1 T0 dan limit T menuju T0 dari F2 T sama dengan F2 T0 dan limit T menuju T0 dari F3 T sama dengan F3 T0 karena berlaku ini maka masing-masing dari F1 F2 dan F3 itu continue pada interval ini interval I dikurangi titik 0 nah tugasnya tadi kan adalah kita ingin buktikan bahwa si F yang besar ini dia continue pada setiap titik di I nah kita sudah buktikan bahwa dia continue pada sembarang titik ini di I dikurang 0 berarti sekarang kita tinggal buktikan bahwa si F juga continue di 0 kita ingin memanfaatkan teorema yang ini oke pertama kita perhatikan bahwa limit T menuju 0 dari F1 T itu adalah 1 dan limit T menuju 0 dari F2 T adalah minus 1 dan limit T menuju 0 dari F3 T itu adalah 2 maka limit T menuju 0 F T adalah limit T menuju 0 F1 T ditambah limit T menuju 0 F2 T J ditambah limit T menuju 0 F3 T K nah ini kita sudah hitung ini adalah 1 berarti 1x1 kemudian ini min 1 min 1 min 1 kali J min J dan ini adalah 2 dan ini sendiri di soal kita adalah ini ya si F 0 nah karena limit T menuju T 0 F T sama dengan F 0 maka si F juga continue di 0 tadi kita sudah buktikan F continue di I kurang 0 dan sekarang kita punya I juga continue di 0 berarti F continue di setiap titik di I pembahasan tentang limit dan turunan fungsi bernilai faktor silahkan tuliskan pertanyaan atau kalian ingin mengerjakan soal silahkan tuliskan di kolom komentar sampai ketemu di video berikutnya selamat selamat Terima kasih.